Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health Sobat, Magenta Health kali ini akan membahas mengenai 5 efek samping setelah mengkonsumsi nanas Kayakan vitamin B dan C, serat, mangan, dan enzim bromelain yang kuat Nanas memberikan rasa segar yang lezat Nanas kerap dijadikan buah pencuci mulut atau ditambahkan pada hidangan gurih seperti di makanan penutup yang manis Meski begitu, nanas juga menimbulkan efek samping loh Mengkonsumsi nanas berlebihan Atau dengan cara yang salah bisa menyebabkan iritasi pada mulut dan juga perut Sobat mungkin pernah mendapatkan rasa gatal di lidah dan tenggorokan kan setelah makan nanas? Rasa gatal ini menimbulkan ketidaknyamanan hingga iritasi Lalu, efek samping apa saja sih yang bisa timbul saat makan nanas? Dan inilah 5 efek samping yang bisa timbul saat makan nanas versi dari Magenta Health Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya Biar kalian jadi yang pertama untuk menonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan hal menarik di dunia ini Tingkatkan gula darah Nanas dapat mempengaruhi gula darah lebih dari beberapa buah lainnya Nanas segar memiliki indeks glikemik yang tinggi 94 Dan nanas kalengan dalam jus memiliki indeks glikemik antara 61 sampai 79 Membuatnya menjadikan makanan dengan indeks glikemik sedang sampai tinggi Setengah cangkir nanas memiliki 15 gram karbohidrat loh Penderita diabetes harus membatasi konsumsi harian nanas ya Sebab nanas dapat menyebabkan sakit kepala, peningkatan rasa haus, dan sering buang air kecil pada penderita diabetes Perhatikan juga total asupan karbohidrat saat makan Direkomendasikan untuk mengkonsumsi tidak lebih dari 3 hingga 5 porsi karbohidrat Bagaimana sobat? Siap menguranginya? Interaksi obat Sobat, nanas bisa mengganggu kinerja obat dalam tubuh Ini disebabkan oleh enzim bromelain pada nanas Bromelain bisa bereaksi pada obat-obatan seperti antibiotik, antikoolagen, pengencer darah, antikolkusan, barbiturat, benzodiazepim, dan obat insomnia Reaksi bromelain pada obat-obatan tersebut dapat menimbulkan sejumlah efek samping Seperti nyeri dada, demam, pusing, menggigil, hingga mimisan ya Jika seseorang mengalami efek samping ini Mereka harus berhenti mengkonsumsi nanas Dan berbicara dengan dokter tentang kemungkinan perawatan lain Kerusakan Gigi Buah-buahan seperti nanas yang sangat asam akan melakukan proses kimiawi di dalam mulut Sifat asam ini akan melunakan enamel dan menyebabkan kerusakan gigi Sobat, menurut sebuah penelitian Mengkonsumsi terlalu banyak minuman asam dapat merusak enamel gigi Akibatnya, gigi akan mengalami sensitivitas ekstrim saat mengkonsumsi makanan panas atau dingin Sifat asam pada nanas ini juga akan memicu keropos dan lubang pada gigi Iritasi di mulut Seringkali, orang akan merasakan cesansi aneh setelah mengkonsumsi buah nanas Enzim bromelain merupakan enzim yang dapat melunakan daging karena memecah protein Jika mulut terasa perih setelah makan nanas Bisa jadi, itu karena bromelain sebenarnya mulai memecah protein di mulut Ini benar-benar mencerna bagian dalam mulut Akibatnya, mulut bisa terasa perih Sariawan, gatal, atau bahkan berdarah ya Jika mulut sobat sakit setelah makan nanas Sobat tidak sendirian kok Itu terjadi pada semua orang Berita baiknya adalah lidah sobat Membangun kembali protein dan asam amino tersebut Sehingga tidak akan terasa sakit untuk waktu yang lama Masalah perut Reaksi bromelain juga bisa terjadi dalam perut Ini bisa menyebabkan mual dan muntah Rasa logam di mulut, sulit bernapas, hidung tersumbat, pusing, ataupun pingsan Ibu hamil dan menyusui juga tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi nanas ya Karena dapat memberi efek buruk pada janin Jika dikonsumsi dalam jumlah belanyak Dapat menyebabkan diare, mual, dan muntah Sifat asam pada nanas juga bisa menyebabkan reflux asam pada perut Kondisi ini sobat Terjadi ketika cairan pencernaan kembali ke kerongkongan Hasilnya adalah ketidaknyamanan pencernaan seperti mulas Yang merupakan sensasi terbakar di dada Dan itulah tadi 5 efek samping yang bisa timbul saat makan nanas Bagaimana sobat berniat menghindari buah nanas ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Dan bisa menambah pengetahuan kalian Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun Magenta Health ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!